Gimana sih penginjilan itu? Aku Yoyo, dan ini ada Live on Mission Training Series Sadar gak sih ada 3 hal yang disalah artikan tentang penginjilan? Yang pertama, mission trip ke daerah yang sangat jauh banget Yang kedua, jadi pengkotbah jalanan yang nyabelin Yang ketiga, tugas orang Kristen yang super holy Ketiganya salah ya, karena kita bisa bersaksi tentang Kristus Dengan siapa diri kita, apa adanya, dimanapun Tuhan tempatkan kita Dan kita bisa jadi teman buat siapa saja Ingat, karena kita akan terbiasa menceritakan apa yang kita cintai See ya!